Hai salam bahagia untuk kita semuanya hari ini kita mempelajari tentang binatang peliharaan yang beranak seperti kucing kancing apa ya kambing Oh kambing satu lagi ada tuh ada kelinci Oh yang telinganya panjang yang bulunya sangat halus sekali nah hari ini kita mau membuat atau nih membentuk binatang peliharaan yang dapat di yang beranak yang dapat dipelihara loh di rumah ya yaitu kucing kita akan membuat kucing dari kertas yang bekas ya Oke mau tahu caranya Ayo kita lihat ibu sekarang Ibu akan mempraktekan cara membuat atau membentuk kucing dari kertas ini kertas KPS bekas nih yang bekas ada tiga lembar nanti tiga lembar kita dibeginikan kita lipat dua sampai tiga kali nih tiga Oke setelah itu setelah itu kita gunting tak gunting sering lepas menjadi dua kemudian kita lem nih nih Nida di satukan Oke satukan yang tiga tadi disatukan kemudian kita membagi 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 ini membagi badannya ini badannya ini kepalanya dan ini kakitnya kita gunting ini yang tadi yang tadi nih kita gunting selah-selahnya di sini juga kasih pidol ya nah nah ini dibuang dibuang lalu setelah dibuang kita bentuk nih ini kakinya jari-jari-jari biar nampak set jadi kucing suka makan apa ya makan ikan kali ah kita bikin satu di sini biar sama empat nah ini kakinya, lalu kita membentuk wajahnya, kita gambar nih gambar kita gambar ya matanya ada dua kita hitamkan, boleh seperti ini ada hidungnya hidung baru, eh, kumisnya kumisnya nanti belakangan aja kita dulu bikin mulutnya mulutnya oke, kumisnya ayo, bisa kan garis-garis lurus, nah udah terbentuk wajahnya lalu supaya badannya tegak berdiri ini kan rosor-losor nih kita beri lem disini kita beri lem agar badannya bisa tegak nah, udah ibu batas sih nih eh, ekornya nih ada gampang ekornya kita bentuk pakai pul pen kertasnya yang ini tinggal digini aja biar dia bentuknya gini melingga diputar gini nah baru kita tempel disini oke, nah ibu nah, setelah itu kita letakkan disini kita tekan oke kita tekukkan dikit kita tekukkan biar dia berdirinya agak kita lipat sikit segini sayangnya kita oles lem kita oles lem nah batasnya batas kakinya oke oh, tinggal apanya ya wah oh iya telinga telinganya bu aneh ya telinganya ya telinganya kita gunting ini kita gunting guys cip cip lalu kita ambil lemnya kita tempel disini ceng wah kupingnya kenapa bentuk bentuk segi empat bu ya sabar ya kita nanti gunting menjadi segi tiga seperti contoh ha kita lipat aja gini ya repot-repot udah lengket kan kita tekan nih tekan dulu nah baru kita lipat ha gampang bu gampang sekali kita lipat ke belakang ya nak ke belakang nih dua-dua dilipat ke belakang oke ini dia kucingnya nah agak-agak apa kita lem lagi sedikit supaya menyatu op lagi lemnya oke menyatu oke biar ada tandanya biar ada tandanya loh ini kupingnya terbalik ya bu aduh terbalik kita balikan nih wah terbalik ibu tayannya nih gini satu bu oke terbalik deh ha baru dia benar telinganya kita bikin kita bikin tandanya nah kita beri tanda sini hitam-hitam wah sepidolibu tayan ya bu sudah habis nih ceritanya gimana sih miss Nelly ini nah pokoknya ada tandanya ya sayang ya nah itu dia nah itu dia hitam-hitamnya sedikit biar nampak oke nah sudah selesai inilah kucing peliharaan di rumah kucing kambing semua binatang adalah ciptaan Tuhan oke anak ibu nah gampang kan ini dia kata kucing k u c i n g kucing oke anak ibu ini dia namanya kucing miang 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 nah anak-anak kita sudah mempelajari tentang binatang peliharaan yang beranak misalnya kucing anjing gamping kita beli anak-anak ada binatang peliharaan yang beranak yang dipelihara di rumah loh seperti kucing dan anjing baiklah untuk kegiatan di rumah kamu takdehkan bersama dengan orang tua jangan lupa menfoto dan memvideo kan kemudian share di grup kelas masing-masing oke bye 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 Terima kasih.